Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai Sidangnya Habib Lisiqsiab Ternyata, Fones Hakim kemarin Yang dijatuhkan atas kasus kerumunan Di Petamburan Yang dihukum 8 bulan penjara Dan kasus kerumunan di Megamendung Yang dihukum rendah 20 juta rupiah Ternyata belum usai Kenapa seperti itu? Karena pihak jaksa itu mengajukan banding Artinya Keputusan dari Hakim kemarin itu Tidak bisa diterima oleh pihak jaksa Dan jaksa tentunya Ingin tuntutan itu dikabulkan Misalkan kemarin menuntut Habib Lisiq yaitu penjara 2 tahun di kasus Petamburan dan Kasus di Megamendung Ini menuntut 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah Itu pun kemarin memang Banyak yang tidak dikabulkan oleh pihak hakim Karena itu jaksa mengajukan banding Atas kasus Kerumunan di Petamburan dan Kerumunan di Megamendung Nah teman-teman Terkait pengajuan banding Dari jaksa ini Sebenarnya Dari pihak habib Lisiq Melalui AC Januar Pernah mengatakan Bahwa Habib Lisiq dan kawan-kawan itu Ternyata sudah menerima Keputusan dari pihak hakim Jadi menerima dengan logowo Dan akan menyelesaikan Masa hukuman Yang difonisnya itu adalah 8 bulan penjara Sebenarnya itu sudah logowo Dari pihak habib Lisiq Namun karena pihak jaksa ini banding Maka habib Lisiq juga mengajukan banding Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita Ini kita ambil dari kompas Teman-teman Ini habib Lisiq siap ajukan banding Karena ikuti jaksa Pengacara mengatakan Habib Lisiq sebenarnya sudah lelah Karena memang Ini kasus kerumunan ini Menjadi sesuatu yang besar Padahal Ini kerumunan Yang kemarin di persidangan Kita juga sudah tahu Yaitu Terkait tuntutan dari jaksa Kemudian Jawaban dari habib Lisiq Kemudian Mendatangkan para saksi dan ahli Semua sudah mendengar itu Tetapi ini menjadi ramai Memang Karena habib Lisiq adalah Seorang tokoh Seorang ulama Yang banyak pengikutnya Bahkan di awal sidang kemarin Ini habib Lisiq Disidang secara virtual Secara Online Dan habib Lisiq tidak mau Kalau sidang itu dilakukan secara online Beliau minta Supaya Beliau bisa hadir Di depan jaksa Juga di depan hakim Artinya Langsung bertetap muka Tidak dengan Virtual Ini Beritanya kita baca sebentar Teman-teman Anggota tim kuasa hukum Terdakwa habib Lisiq siap Azizia Nuar Mengatakan Bahwa habib Lisiq siap Sebenarnya sudah lelah Menghadapi proses hukum Terkait kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Dan Megamlung Kabupaten Bogor Kata Aziz Habib Lisiq Dan terdakwa lainnya Dalam kasus kerumunan tersebut Juga sudah Menerima fonis Yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Namun Habib Lisiq tetap Mengajukan banding Karena mengikuti Jaksa penuntut umum Yang terlebih dahulu Mengajukan banding Dalam kasus tersebut Jadi Habib Lisiq ini Mengimbangi Karena pihak Jaksa Kemarin hari Jumat Sudah Mendaftarkan banding Terkait kasus Kerumunan di Petamburan Dan Megamlung Habib Lisiq dan kawan-kawan Sebenarnya sudah lelah Dalam proses ini Dan menerima Dengan legowo Fonis kemarin Ujar Aziz Saat dikonfirmasi Di Jakarta Selasa Dikutip Antara Aziz mengatakan Pianya akan mengajukan banding Pada hari ini Rabu 2 Juni Juni 2021 Kami akan Banding resmi besok hari ini Banding ini kami lakukan Karena Jaksa Penuntut umum Menyatakan banding Terlebih dahulu Kata Aziz Januar Jadi itu Teman-teman Sikap Resmi dari Pihak Habib Lisiq Pada 27 Mei 2021 Majel Sake menjatuhkan hukuman Kepada Habib Lisiq Dalam kasus kerumunan Di Petamburan Dan Megamlung Dalam kasus Petamburan Habib Lisiq Divonis 8 Bulan Penjara Hukuman yang sama Juga dijatuhkan Terhadap 5 Terdakwa lainnya Dalam kasus yang sama Yakni Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Idrus Alias Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryadi Yang menjadi Panitia acara Maulud Nabi Di Petamburan Jadi ada Beberapa Orang dari FBI Teman-teman Yang juga Ditahan Di penjara Bersama Habib Lisiq Karena kasus Di Petamburan Hukuman ini Lebih ringan Dibandingkan Tuntutan Jaksa Yakni 2 tahun penjara Selain Tuntutan Pidana penjara Jaksa meminta Masjid Hakim Menjatuhkan pidana Tambahan Terhadap Habib Lisiq Berupa Penjabutan Hak Memegang Jabatan Pada Umumnya Atau Jabatan Tertentu Jadi ini Tambahan Hukuman Tambahan Yang dituntut Oleh Jaksa Jadi selama 2 tahun Hib Lisiq Ini tidak Boleh Ikut Dalam Organisasi Dalam Jabatan Di Ormas Ini tidak Boleh Karena ini Menjadi Tuntutan Dari Jaksa Namun Di pengadilan Kemarin itu Tuntutan Jaksa ini Tidak Dikabulkan Bia Hakim Sementara Dalam Kasus Megamendung Majelis Hakim Menjatuhkan Fonis Denda 20 juta Rupiah Terhadap Habib Lisiq Jika tidak dibayar Habib Lisiq Akan dihukum Pidana penjara 5 bulan Fonis terhadap Habib Lisiq Juga Lebih ringan Dari Tuntutan Jaksa Yang menuntut Ex-Pentolan FPI Front Pembelak Islam itu Dengan pidana penjara 10 bulan Dan denda 50 juta Rupiah Jadi ini Tuntutan Yang diajukan Kepada Majelis Hakim Kasus di Megamendung Menuntut Yaitu Hukuman 10 bulan Penjara Dan denda 50 juta Rupiah Dan Majelis Hakim Ternyata di Megamendung itu Tidak menuntut Tidak Memfonis Sesuai dengan Tuntutan Dari Jaksa Yaitu 10 bulan Dan 50 juta Rupiah Yang dikabulkan Ini dendanya saja Yaitu 20 juta Rupiah Jaksa penuntut Umum Terlebih dahulu Mengajukan Banding Atas Fonis Yang dijatuhkan Majelis Hakim Terhadap Habib Lisiq Dalam perkara Kerumunan Di Petampuran Dan Megamendung Hal ini Dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur Alek Adam Faisal Pada Jumat 28 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Banding Terhadap Perkara Nomor 221 222 Dan 226 Kata Alek Saat Dikonfirmasi Senin 31 Mei 2021 Perkara Perkara Nomor 221 Adalah Kasus Kerumunan Di Petampuran Dengan Terdakwa Habib Rizik Perkara Nomor 222 Adalah Kasus Kerumunan Petampuran Dengan Terdakwa Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Idrus Al-Habsi Dan Maman Suryari Sementara Itu Perkara Nomor 226 Adalah Kasus Kerumunan Di Megamendung Dengan Terdakwa Habib Rizik Nah Itu Berita Terkini Mengenai Jaksa Yang Mengajukan Banding Terhadap Kasus Petampuran Jadi Petampuran Itu Ada Dua Kasusnya Habib Rizik Sebagai Terdakwa Kemudian Panitia Maulut Nabi Juga Ada Yang Menjadi Terdakwa Kemudian Berikutnya Kasus Di Megamendung Jadi Ada Tiga Ini Yang Diajukan Banding Oleh Bia Jaksa Penuntut Umum Nah Karena Jaksa Ini Sudah Mengajukan Banding Tentu Habib Rizik Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Akan Mengajukan Banding Terhadap Kasus Ini Nah Teman-teman Kalau Kita Melihat Persidangan Kemarin Ketika Habib Rizik Itu Menyatakan Bahwa Dirinya Itu Didakwa Salah Pasal Yaitu Pasal Penghasutan Namun Habib Rizik Melihat Kanean Kalau Beliau Atau Dirinya Itu Dituduh Sebagai Penghasut Tetapi Kok Tidak Ada Korban Hasutan Yang Dihadirkan Di Persidangan Jadi Kalau Ada Penghasut Tentu Ada Orang Yang Terhasut Nah Sementara Habib Rizik Dituduh Menghasut Karena Mengundang Banyak Orang Untuk Hadid Acara Maulid Dan Acara Pernikan Tetapi Mereka Tidak Dihadirkan Sebagai Saksi Orang Yang Terhasut Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Habib Rizik Nah Kalau Itu Dihadirkan Nanti Akan Terjadi Pertanyaan Kepada Saksi Apakah Benar Terhasut Apakah Setelah Diasut Melakukan Tindakan Analaksis Yang Melanggar Undang Undang Karena Hasutan Itu Pada Dasarnya Mempengaruhi Orang Untuk Melakukan Sesuatu Yang Destruktif Yang Melanggar Hukum Itu Hasutan Namun Bia Jaksa Selama Persidangan Memang Tidak Mengadirkan Itu Kemudian Kalau Kita Melihat Terkait Kasus Kerumunan Di Petamburan Atau Di Megamendung Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Masyarakat Kalau Habib Rizik Ini Sebagai Pelaku Orang Yang Melakukan Kerumunan Maka Harus Ada Korban Dari Kerumunan Habib Rizik Ini Pun Juga Tidak Ada Di Dalam Persidangan Siapa Korban Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Habib Rizik Jadi Kalau Kita Lihat Namanya Dalam Hukum Itu Ada Pelaku Ada Korban Pelakunya Ini Sebagai Yang Kita Lihat Habib Rizik Melakukan Kasus Kerumunan Tetapi Tidak Dihadirkan Korban Kasus Yang Dihadapi Habib Rizik Sebagai Pelaku Jadi Ada Pelaku Ada Korban Pelakunya Dihadirkan Tetapi Korbannya Kok Tidak Dihadirkan Ini Juga Menjadi Pertanyaan Terkait Kasus Kerumunan Itu Layak Habib Rizik Menerima Hukuman Yang Cukup Berat Seperti Itu Karena Sebagaimana Kita Lihat Bahwa Kerumunan Di Petamburan Habib Rizik Sudah Didenda Oleh Pemprov DKI Jakarta Yaitu 50 Juta Nah Apakah Orang Yang Tidak Boleh Seseorang Itu Dihukum Dua Kali Atas Kasus Yang Sama Nah Karena Sudah Didenda Harusnya Habib Rizik Itu Bebas Di Kasus Petamburan Karena Memang Ini Sudah Dihukum Didenda Oleh BEMPROV DKI Jakarta Nah Itu Teman Teman Terkait Banding Yang Diajukan Oleh Pia Jaksa Dan Pia Habib Rizik Akan Kita Lihat Dalam Perkembangan Sidang-sidang Berikutnya Karena Tentu Akan Lebih Menarik Apakah Jaksa Ini Mengajukan Argumentasi Sama Seperti Bada Sidang-sidang Yang Lalu Atau Ada Temuan Baru Terkait Alasan Jaksa Melakukan Banding Terhadap Kasus Di Petamburan Dan Megaman Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Terakhir Jangan Lupa Tap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh